Selamat datang di Hot List, bersama saya, Yesy. Salah satu alasan nonton drama Korea adalah penampilan para pemerannya. Gak heran, ada yang tertarik karena pemerannya menawan. Tapi ada juga yang tertarik karena penampilan berbeda dari sang artis. Misalnya yang rela tampil buruk, mereka yang dikenal dengan kecantikannya berani mengubah penampilannya demi acting. Hasilnya, peran mereka pun diingat penonton, karena berhasil menampilkan sosok berbeda dengan all out banget. Biasanya dalam perannya, gak jarang mereka jadi korban bullying yang kisahnya dibikin simpati sekaligus motivasi. Kali ini Kincir Senama Club ingin membahas artis Korea yang berani tampil buruk. Siapa aja? Yang pertama ada Moon Ga Young. True Beauty jadi drama Korea Hit menyambut awal tahun ini. Drama ini menceritakan tentang Lim Jukyung yang dikenal sebagai gadis cantik di sekolah. Berkat kemampuan riasan wajah yang dipelajari di Youtube, padahal sebelumnya Jukyung dikenal sebagai cewek SMA yang memiliki wajah yang jelek dan selalu dibully. Yang kedua ada Hwang Jung Eum. Kalau biasanya dari jelek berubah jadi cantik, ini gak berlaku untuk Jung Eum yang berperan sebagai Hee Jin di She Was Pretty. Hee Jin dulunya adalah wanita cantik, tapi setelah dia dewasa, dia tumbuh menjadi seorang wanita yang gak peduli dengan penampilannya. Ini disebabkan keadaan hidupnya yang bangkrut. Yang ketiga Ayu. Ayu dikenal sebagai penyanyi dan aktris yang selalu memukau di atas panggung atau di depan layar. Sangking totalnya, dia berani tampil berbeda 180 derajat dari drama Korea yang debutnya. Dalam Dream Hide, Ayu rela tampil dengan wajah jelek yang bikin pangling. Yang keempat ada Hyeri. Ketenaran Hyeri salah satunya berkat drama Korea Hit, yaitu Reply 1988. Perannya sebagai Sun Dok Soon, dia tampil polos, jadul, dan gak memakai riasan ketika berakting. Tentunya peran tersebut berbanding terbalik dengan karakternya. Di atas panggung saat bernyanyi dalam Girls Girls Day yang penuh riasan. Bahkan Hyeri awalnya mengaku gugup saat menerima peran Dok Soon. Tapi dia percaya bahwa meski tanpa riasan, dia bisa menunjukkan rasa percaya dirinya dengan akting yang maksimal. Hyeri tampil dengan rambut pendek dan menggunakan pakaian alas 1980-an sesuai latarnya. Yang kelima ada Si Min Ah. Si Min Ah yang kerap jadi image body goal ini juga pernah berubah jadi cewek bertumbuh besar dan culun di drama Oh My Venus tahun 2015. Si Min Ah yang berperan sebagai Kang Jun Un, cewek dengan berat badan 77 kilo ini. Demi jadi Kang Jun Un dengan realistis, Min Ah harus menghabiskan waktu 3 jam untuk bertransformasi menjadi karakter tersebut. Dia memakai pakaian tebal demi membuatnya terlihat besar. Gak hanya itu, wajahnya juga ditambahkan silikon agar terlihat cabi. Nah, dari daratan aktris Korea tadi, siapa sih menurut kalian mencuri perhatian? Share pendapat kalian di kolom komen. Oh iya, kalau kalian suka update tentang game dan film, langsung aja kunjungi website kita di kincir.com. Kalau di situ ada banyak membahasanya tentang game dan film, langsung bisa cek ke website-nya. Oke, cukup sekian hotlist kali ini bersama dengan gue, Si. Bye-bye!